Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore Buat kalian dimana saja berada Bertemu lagi dengan saya untuk mata kuliah farmakoterapi Kali ini kita akan melanjutkan materi-materi setelah UTS Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam darurat COVID-19 ini Beberapa metode pembelajaran harus kita modifikasi Salah satunya adalah dengan cara seperti ini Jadi kalian mendengarkan dahulu materi Kemudian nanti pada saat diskusi online bisa ditanyakan lagi Hal-hal yang mungkin kurang jelas dari materi ini Silahkan nanti pada saat kita online bisa menyampaikan atau menanyakan sesuatu Oke, topik kali ini adalah tentang penata laksanaan penyakit epilepsi Kita akan mulai ya Jadi Mengapa kita perlu mempelajari tentang farmakoterapi berbagai penyakit? Tujuannya adalah tentunya adalah untuk bisa memberikan informasi Yang kemudian bisa menjadi mitra bagi tenaga kesehatan yang lain Untuk menentukan terapi yang tepat Nah, untuk itu bekal apa yang perlu dimiliki? Yang pertama, karena kita lagi bicara tentang epilepsi adalah Tentang penyakit epilepsi itu sendiri Bagaimana patofisiologinya Kemudian hasil pemeriksaan Mungkin kalau ada Kemudian faktor pemicu dan faktor risikonya Selain itu tentunya adalah pengetahuan tentang obat-obatan Karena kita adalah apoteker Berarti akan harus tahu tentang macam obat epilepsi Mekanismenya dan juga dosis Lalu bagaimana kalau switching terapi Atau pergantian obat satu dengan obat yang lain Interaksi obat dan parameter pemantauan terapi Nah, di dalam topik ini kita nanti akan berbicara Atau membahas mengenai penyakit epilepsi beserta terapinya Epilepsi sendiri merupakan suatu kejadian kejang yang berulang Jadi, epilepsi merupakan penyakit kambuhan Jadi, kalau seseorang hanya kejang sekali dua kali begitu saja Seumur hidup Maka itu bukan epilepsi Mungkin kadang-kadang ada yang Ada satu pemicu tertentu yang menyebabkan kejang Tapi itu bukan penyakit epilepsi jika Tidak terjadi secara berulang atau kambuhan Dan kejang sendiri adalah suatu manifestasi klinik Dari suatu aktivitas syaraf yang berlebihan Di dalam korteks serebral Jadi, kejang itu adalah disebabkan karena aktivitas syaraf yang berlebihan Yang tidak diimbangi dengan penghambatan Di mana manifestasi klinik dari kejang tersebut juga bisa sangat bervariasi Nanti kita akan belajari bahwa epilepsi itu ada banyak tipenya Tergantung dari bagian mana otak yang mengalami gangguan Gambar di samping adalah sesuatu contoh saja Brain scan Seorang penderita epilepsi ya Di mana yang di warna merah ini adalah Menggambarkan atau yang di panah ini adalah menggambarkan aktivitas syaraf yang berlebihan Nah, jadi tadi saya sampaikan Bagian otak itu bermacam-macam Di mana masing-masing memiliki fungsi yang berbeda Sehingga ketika ada gangguan pada syaraf yang berbeda Atau bagian otak yang berbeda Maka juga mungkin akan menimbulkan manifestasi klinik yang berbeda Baik Nah, seperti apa epidemiologi dari penyakit epilepsi ini? Prevalensi dan insiden epilepsi di Indonesia belum diketahui secara pasti Mungkin angka-angkanya masih bisa berupa Namun ada satu penelitian dari kelompok studi epilepsi Berhimpunan dokter sarang Indonesia Di beberapa pulau besar di Indonesia Itu ada sekitar 2.288 penyandang epilepsi Jadi memang hanya pada 50% tersebut Di mana 21,3% merupakan pasien baru Dan rata usia pasien adalah usia produktif Jadi pada sekian pasien tersebut Sebagian adalah usia produktif Dan etiologi tersering adalah cedera kepala Infeksi susunan sarah pusat Macam meningitis Dan tumor Namun demikian Sebetulnya banyak juga epilepsi jenis yang lain Yang disebabkan karena idiopati Jadi pada epilepsi itu Biasanya insidennya paling banyak memang pada umur 20an tahun pertama Jadi insiden itu berarti ketika penyakit ini pertama kali muncul Itu adalah pada masa-masa usia 20 tahun pertama Kemudian akan menurun Jadi kemunculannya itu akan menurun di usia setelahnya Sampai umur 50 tahun Lalu meningkat lagi Jadinya setelah di atas 50 tahun Karena kemungkinan adalah Relatif dengan terjadinya Penyakit kardiofaskular Jadi maksudnya adalah onset ya Onset dari penyakit epilepsi Ketika muncul pertama kali Pada seorang masa itu rata-rata pada usia 20an Terutama kalau itu adalah idiopatik Tapi kemudian Setelah itu Menurun Tapi kemudian Pada populasi yang lain Onsetnya akan muncul di usia di atas 50 Dan itu adalah disebabkan karena Penyakit kardiofaskular 75% pasien itu Epilepsi terjadi pada usia 18 tahun Nah bagaimana prognosis? Prognosis adalah kemungkinan sembuh Jadi prognosis umumnya baik 70-80% pasien yang mengalami epilepsi Akan mungkin sembuh Dan mungkin akan bisa lepas obat Tapi 20-30% mungkin akan berkembang Menjadi epilepsi yang kronis Di mana pengobatannya makin sulit Dan 5% diantaranya mungkin harus Tergantung pada orang lain Dan kalau sudah Pasiennya itu mengalami lebih dari Satu jenis epilepsi Ada retardasi mental Dan gangguan psikiatrik dan neurologis Maka prognosisnya biasanya akan Lebih jelek Apa saja etiologi Penyebab dari epilepsi Penyebab epilepsi bisa karena Aktivitas saraf yang abnormal Akibat adanya proses patologis Yang terjadi di otak Mungkin ada gangguan Biokimia atau metabolik Penelisi mikroskopik di otak Kalau pada bayi Yang sering terjadi adalah Gangguan pada saat lahir Jadi misalnya ada Hipoksia waktu lahir Bayi-bayi yang kelahirannya sulit Misalnya dia harus dikwakum Harus memerlukan proses yang lama Yang kadang-kadang dia mandek di tengah jalan Ada trauma intrakranial Waktu lahir Maka ini nanti akan Akan menjadi faktor risiko Terjadinya epilepsi ketika Lahir ya Atau ketika kanak-kanak Atau mungkin sampai dewasanya Bisa juga karena Memang ada malformasi kongenital Atau mungkin infeksi Infeksi ini tentunya adalah Infeksi yang terkait dengan kepala Jadi misalnya kayak meningitis Radang selaput otak Itu juga bisa menyebabkan Epilepsi Atau kejang Beberapa orang Atau beberapa pasien ini Memiliki riwayat kejang demam Pada 29% pasien Dia punya riwayat kejang demam Kalau orang bilang Kita orang awam bilang step Jadi step itu juga merupakan Faktor risiko Walaupun tidak semua orang Yang kecilnya sering step itu Pasti akan epilepsi Tapi berarti Ambang kejangnya memang rendah Sehingga dia memang lebih sering Terpicu kejangnya Pada usia dewasa Penyebabnya bisa bervariasi Lebih bervariasi tadi ya Idiopatik Idiopatik itu artinya Tidak diketahui penyebabnya Atau karena Cedera kepala Mungkin kecelakaan Jatuh dari pohon Kelapa Tumor otak Atau penyakit Cerebrovascular Stroke Terutama kalau yang usia Di atas 50 tahun Pada infansi atau childhood Biasanya adalah injury Pada saat prenatal Di vakum Atau congenital malformation Atau memang ada Kesalahan metabolisme Dalam bayi tersebut Lalu pada anak-anak Atau remaja Tadi kebanyakan Idiopatik CNS infection Atau mungkin trauma Pada orang dewasa Bisa juga karena Head trauma Juga untuk yang Bukan epilepsi Tapi lebih kekejang akut Bisa karena disebabkan Karena intoxikasi obat Atau Withdrawal Obat ya Withdrawal syndrome Bisa menyebabkan kejang Jadi misalnya Orang udah biasa Ngedrugs Pake Obat-obat psikotropik Obat-obat penenang Tiba-tiba Withdraw Tiba-tiba dihentikan Dia bisa kejang Tuh Kalau yang Usia lebih lanjut Biasanya tadi ya Ada penyakit-penyakit lain Ada stroke Ada tumor otak mungkin Ada gangguan metabolik Neurodegeneratif Jadi ini lebih kepada Sekundari ya Jadi Epilepsi disebabkan Karena penyakit lain Nah Pemicu dari kejang sendiri Adalah Ada beberapa jenis juga Jadi masing-masing Penderita epilepsi Memiliki Faktor pemicu Yang berbeda-beda juga Tapi Yang paling sering Menjadi Alasan seringnya Terjadi di kejang Adalah Jika dia Miss Atau Lupa minum obat Jadi dia harusnya Minum teratur Tapi dia kemudian Entah lupa Atau dia Kebetulan Kehabisan obat Maka bisa muncul kejang Sedangkan Pemicu yang lain Bisa Karena stres Cemas Kemudian hormonal Dan lain-lain Ini adalah beberapa Faktor pemicu Yang mungkin Berhubungan dengan Kejadian kejang Bagaimana patogenesisnya Jadi kejang Itu disebabkan Karena Tadi sudah saya sampaikan Aktivitas saraf Yang berlebihan Dimana Adanya Ketidakseimbangan Antara aktivitas Sama inhibisi Jadi Eksitatoris Sama inhibisinya Tidak seimbang Jadi di dalam Saraf kita nih Mungkin sudah pernah Dijelaskan juga ya Aku belajar tentang Obat-obat sistem saraf Ya bahwa Saraf kita Ini ada Ada saraf yang Mengatur Menghambat Ya Dan ada yang Meningkatkan Jadi ada eksitasi saraf Dan inhibisi saraf Yang berjalan secara seimbang Pada orang yang normal Itu akan Akan saling melengkapi Begitu Nah Tetapi pada orang epilepsi Itu terjadi Ketidakseimbangan Dimana Inhibisinya itu kurang Ya Nah Jadi kurangnya Transmisi inhibitory Itu bisa menyebabkan Terjadinya kejang Tadi yang saya contohkan Kejang bisa disebabkan Karena penghentian Suatu Obat-obat depresan Ya Obat-obat yang Agulis gaba Benzodiazepine Misalnya Tiba-tiba Dihentikan Orang bisa kejang Ya Atau sebaliknya Meningkatnya Aksi excitatory Jadi meningkatnya Aksi glutamat Dan aspartat Ini suatu Neurotransmitter Di dalam otak Yang terkait dengan Eksitasi saraf Mungkin kalian masih ingat Ya Jadi ketika kita belajar Tentang obat-obat sistem saraf Ya di farmakologi Semester lalu ya Mungkin ya Ada Di dalam sistem saraf itu Ada kanal-kanal ya Untuk yang terkait dengan Terkait dengan Soalnya Ganti ini dulu Yang terkait dengan Eksitasi saraf Atau penghantaran impulsaraf Adalah Kanal natrium Ya Ion natrium sangat penting Di dalam menghantarkan Impulsaraf Dengan cara apa Dengan natrium Yang bermuatan positif ini Masuk Akan membuat Bagian intraseluler ini Menjadi lebih negatif Ya Terjadilah depolarisasi Depolarisasi akan Membuka kanal Natrium yang di sebelahnya Mungkin masih ingat Lalu pernah saya gambarkan Bahwa kanal natrium Di sepanjang akson itu Berada jejer-jejer gini ya Nah nanti ketika Ada kanal Ada natrium yang masuk Di polarisasi Ya Maka akan membuka Kanal sebelahnya Dan seterusnya Begitu ya Sehingga nanti Impulsaraf akan berjalan Menuju ke ujung saraf Jadi kanal natrium Sangat penting Sebaliknya Yang terkait dengan Penghambatan Adalah Kanal klorida Ya Kanal klorida ini Pada sistem saraf Dijumpai pada Reseptor GABA Reseptor GABA Adalah suatu Reseptor Kanal ion Yang merupakan Kanal bagi Ion klorida Karena klorida Bermuatan negatif Maka ketika masuk Akan membuat Bagian Intracellular Menjadi Bermuatan negatif Dengan Bermuatan negatif Akan terjadi Apa? Hiperpolarisasi Sehingga akan menghambat Pembukaan Kanal Natrium Yang akan Menghambat Eksitasi saraf Nah Antara Eksitasi Dan inhibisi Pada orang yang normal itu Adalah berjalan Dengan seimbang Tetapi ketika Inhibisinya kurang Eksitasinya Yang menang Maka yang terjadi Adalah Penghambat Penjalaran Impulsaraf yang berlebihan Ya Aktifitas saraf yang berlebihan Inilah yang kemudian Memicu kejang Jadi Yang terjadi Pada Serangan epilepsi Atau seizure Adalah Yang pertama Tadi ya Adanya Influx dari natrium Tadi natrium adalah Yang berperan Untuk depolarisasi Ya Ini bisa menyebabkan Pelepasan Dari Glutamat Ya Suatu Neurotransmitter Eksitatori Ya Karena glutamat Ini adalah Juga suatu Kanal natrium Maka nanti Akan menyebabkan Aktifasi Dari Receptor Eksitatori Ya Nah Jadi eksitasinya Berlebihan Di sisi lain Terjadi Pengurangan Ya Penurunan Reduction Dari inhibisi Ya Jadi Ini bisnisnya Kurang Sehingga Yang menang Adalah eksitasinya Nah Itu yang terjadi Ketika Ada serangan Epilepsi Nah Bagaimana Diagnosanya Diagnosanya Melakukan ini adalah Tentunya dokter Spesialis Saraf Ya Jadi Pasien dikatakan Epilepsi Diagnosa Epilepsi Jika dia mengalami Serangan kejang Secara berulang Jadi kalau Baru sekali aja Mungkin belum ya Bisa dikatakan Epilepsi Tapi kalau kemudian Dia Kok sering ya Nah Itu ya Kalau misalnya Baru pertama kali Kok berapa kali kejang Nah Itu mungkin adalah Epilepsi Tetapi Untuk menetapkan Diagnosa Tentu harus ada Penunjang Ya Jadi ada Diagnosa Alat-alat Diagnosa Penunjangnya Misalnya Harus diperiksa EEG Kemudian A CT scan Ya MRI Dan lain-lain Jadi contoh Di CT scan Barangkali ada masalah Di dalam otaknya EEG adalah Electroencephalography Jadi kalau Di jantung ada EKG Di otak Ada EEG Dari situ Kemudian Ini ya Saya juga tidak Bisa membaca Secara detail Ya Tapi ini Menggambarkan Adanya Sesur Akan digambarkan Dengan profil Yang berbeda Begitu Seperti ini Ya Selain itu Mungkin ada Blood test Ya Selain History Dan fisik Tadi ya Terjadinya Mungkin Jika diperlukan Adalah Tadi ya EEG LCT Ya Atau MR MRI Gitu ya Mungkin Kalau Juga ada Meningitis Atau apa Mungkin harus Lumber puncture Ya Diambil Cairan Cerebrospinalnya Seperti itu Ya Ini adalah Ini adalah Untuk Pertama kali Menetapkan Diagnosa Seizure Karena Sekali lagi Seizure Itu kan Penyebabnya Bisa macam-macam Meningitis Gitu ya Bisa Terjadi Bisa terjadi Kejang Bisa disebabkan Bisa dibagi Menjadi Kejang umum Atau Generalize Ya Yang mana Disebabkan Karena Kejang umum Atau Generalize Itu adalah Jika Aktivasinya Berasal Dari Kedua Hemisfer Otak Bersama-sama Dan Kejang Parsial Itu Jika Atau Kejang Vokal Itu dimulai Dari Hanya Sebagian Tertentu Dari Otak Jadi Kejang Umum Kejang Itu Berdasarkan EEG Hasil EEG Itu Bisa Diklasifikasikan Apakah Dia berasal Dari Kedua Belah Otak Bersama-sama Maka disebut Sebagai Kejang Umum Kalau Dia berasal Dari Sebagian Saja Dari Otak Itu adalah Kejang Parsial Atau Kejang Vokal Dan Dari Sekian Jenis Epilepsi Maka Yang Cukup Banyak Dijumpai Adalah Generalize Agak Banyak Dan Juga Adalah Kompleks Partial Ini Cukup Banyak Dijumpai Di Pasien Epilepsi Jadi Tidak Semuanya Bentuknya Sama Tetapi Jenisnya Bisa Bervariasi Bisa Bermacam-macam Nah Ini adalah Klasifikasi CISER Internasional Pada tahun 1981 Dari International League Jadi ada Satu Organisasi Yang Di Apa namanya Yang Diacu Untuk Para Dokter Terkait dengan Epilepsi Yaitu ILAI ILAI Itu Internasional League Against Epilepsi Mata Membagi Jenis-jenis Epilepsi Itu Ada yang Mulai Dari Partial Dan Generalize Nah Kemudian Partial Sendiri Ada yang Simple Ada yang Kompleks Lalu Ada yang Secondary Generalize Jadi Semua Partial Yang Kemudian Berkembang Jadi Generalize Nah Simple Sendiri Kemudian Mereka Membaginya Lagi Adalah Tidak Ada Consciousness Of Memory Jadi Tidak Ada Ketidaksadaran Gitu Tidak Sampai Seperti Itu Ada Pengaruh Pada Sensorik Motorik Sensorik Motorik Psikik Dan Autonomik Kemudian Yang Kompleks Ini Kadang-kadang Bisa Sampai Terjadi Ketidaksadaran Atau Gangguan Memory Jadi Orang Pada Saat Serang Itu Dia Nggak Ingat Dan Itu Bisa With Or Without Aura With Atau Without Otomatism Nah Kemudian Yang Generalize Inilah Yang Cukupannya Juga Masih Dibagi Lagi Ada Absence Tonic Clonic Atonic Myoclonic Dan Other Jadi Kalau Yang Sering Kita Lihat Pasien Epilepsi Sampai Kejong Kejong Keluar Busa Itu Yang Jenis Tonic Clonic Itu Tahun 1981 Jadi Mereka Membaginya Sekali Lagi Adalah Partial Partial Itu Artinya The Seasure Activity Berasal Dari One Part Of The Brain Salah Satu Bagian Dari Otak Sedangkan Yang Generalized Seasure Activity Itu Involve Entire Brain Jadi Disini Masih Dibagi Dari Absence Semioclonic Tonic 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 Dan Atonic Partial Ini Simple And Complex Nah Jadi Yang Seperti Apa Bentuk Tonic Clonic Itu Yang Seperti Ini Ada Fase Tonic Dan Clonic Ini Merupakan Bentuk Yang Paling Banyak Jadi Namanya Dulu Namanya Drenmal Dan Pasien Bisa Sampai Kencang Agak Serem Kalau Kita Lihat Keluar Air Liur Kemudian Bisa Sampai Menggigit Lidah Gitu Ya Sehingga Biasanya Sering Disarankan Untuk Sering Disarankan Untuk Dikasih Ganjel Atau Supaya Tidak Menggigit Lidah Biasanya Terjadi Beberapa Menit Kemudian Habis itu Dia Agak Bingung Jadi Pada Saat Kejam Mungkin Dia Terasa Mungkin Dia Terus Rasanya Pusing Atau Apa Jadi Ini Kejam Tonic Clonic Berapa Lama Kejam Tonic Clonic Coba Ada Yang Tahu Berapa Lama Kalau Normal Biasa Itu Mungkin 2-3 Menit 2-3 Menit Itu Udah Akan Redah Sendiri Tapi Apa Yang Harus Kita Lakukan Ketika Mereka Kita Ketemu Pasien Yang Sedang Mengalami Kejam Tonic Clonic Biarin Aja Maksudnya Bukan Biar Aja Terus Kita Tinggal Bukan Tapi Kita Tidak Bisa Melakukan Apapun Karena Sebetulnya Pasien Itu Nanti Akan Redah Sendiri Yang Penting Adalah Jauhkan Dari Benda Berbahaya Benda Berbahaya Seperti Benda Tajam Atau Mungkin Air Api Sesuatu Yang Mungkin Harus Singkir Singkir Jangan Sampai Ketika Dia Kejam Karena Dia Tidak Sadar Apa Yang Terjadi Pada Tubuhnya Mungkin Dia Menyentuh Benda Tajam Tertusuk Atau Apa Itu Itu Adalah Tonic Clonic Tapi Kalau Dia Nanti Dalam Waktu 5 Menit 10 Menit Enggak Redah Enggak Sembus Enggak Balik Lagi Normal Itu Yang Nanti Kita Sebut Sebagai Status Epilepticus Status Epilepticus Itu Kondisi Yang Cukup Darurat Karena Dia berarti Kejam Yang Berkepanjangan Apalagi Misalnya Udah Redah Kejam Lagi Begitu Itu Yang Termasuk Yang Cukup Berat Bagaimana Kalau Absence Absence Atau Petit Mal Itu Jenisnya Jarang Tapi Bentuknya Juga Enggak Seserem Yang Kayak Tadi Jadi Biasanya Cuman Kayak Gini Aja Matanya Melotot Atau Berkedip Kedip Jadi Kejadian Cuman Beberapa Detik Dan Seringkat Tidak Disadari Ini Ini Absence Absence Kemudian Ada Lagi Myoclonic Myoclonic Scissor Itu Pernah Nggak Kalian Misalnya Lagi Tidur Tiba-tiba Mungkin Mimpi Jatuh Kepleset Gerak Kita Itu Sentakan Seperti Itu Mirip Seperti Myoclonic Scissor Cuman Itu Bukan Epilepsi Jadi Kalau Kita Cuman Sekali Dua Ngalamin Seperti Itu Normal Jadi Itu Bukan Penyakit Tapi Orang Yang Memang Punya Penyakit Scissor Myoclonic Ini Mungkin Dia Sering Mengalami Seperti Itu Jadi Ada Sentakan Sentakan Tiba-tiba Itu Sebetulnya Sarahnya Yang Mengalami Eksitasi Yang Berlebihan Tetapi Hanya Sesaat Jadi Namanya Myoclonic Scissor Nah Kalau Yang Atonik Adalah Yang Juga Masih Jarang Terjadi Juga Itu Pasien Tiba-tiba Jatuh Dengan Sendirinya Tanpa Nyenggol Apapun Sepernah Ada Satu Kawan Yang Putrinya Putranya Itu Tiba-tiba Lagi Jalan Suka Jatuh Padahal Nggak Nyenggol Atau Nggak Nabrak Setelah Diperiksakan Ya Memang Dapatnya Obat Anti Epilepsi Tapi Sekarang Udah Baik Ringan Jadi Mungkin Yang Termasuk Atonik Ini Tiba-tiba Lemes Tapi Sekarang Udah Sehat Dan Udah Dewasa Orangnya Nah Jadi Adalah Kejang Atau Jenis Generalize Bagaimana Dengan Yang Partial Jadi Kalau Kejang Partial Itu Tadi Ada Yang Simple Ada Yang Kompleks Kalau Kejang Partial Itu Tidak Sampai Kehilangan Kesadaran Tidak Sentakan Sentakan Tertentu Dari Tubuh Sedangkan Kalau Kompleks Itu Bisa Terjadi Gerakan Gerakan Yang Tidak Disadari Tapi Misalnya Gerakan Mengunya Gerakan Meringis Itu Tidak Sadar Tapi Dia Melakukan Itu Tidak 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 Sampaikan Bagian Mana Dari Otak Yang Terpengaruhi Mungkin Akan Mempengaruhi Jenis Epilepsi Maupun Manifestasi Klinisnya Jadi Ini Adalah Yang Partial Scissor Yang Simple Digambarkan Kalau Itu Mempengaruhi Vokal Motor Maka Nanti Akan Terjadi Movement Pada Upper Atau Lower Limb Jadi Contohnya Di tangan Ini Gerak-gerak Sendiri Kemudian Juga Cengir-cengir Atau Seperti Ini Kemudian Otonomiknya Juga Terpengaruhi Saraf Otonom Jadi Yang Dipengaruhi Sistem Saraf Otonom Jadi Misalnya Jadi Keringat Jadi Sensasi Di Epigastrik Termasuk Juga Di Auditori Pendengaran Bisa Dengaran Kayak Ringing Atau Visual Juga Bisa Jadi Kelihatannya Kejang Masuknya Dalam Suatu Scissor Tapi Bentuknya Tidak Selalu Seperti Yang Tonic Clonic Itu Ini Yang Simple Kalau Yang Kompleks Itu Kadang-kadang Sampai Kehilangan Kesadaran Kadang-kadang Sampai Impairment Of Consistness Jadi Cognitive Affective Symptomnya Kemudian Fenomena Psikomotor Jadi Tiba-tiba Gerakan Mengunya Atau Membasai Bibir Kemudian Smilling Something Unusual Kemudian Halusinasi Auditorium Misalnya Hearing Musik Juga Halusinasi Visual Jadi Ini adalah Bentuk-bentuk Dari The Complex Partial Caesar Nah Itu Adalah Pembagian Tahun 1981 Tapi Tahun 2017 Ini Ada Satu Klasifikasi Yang Sedikit Berbeda Dari Sebelumnya Yang Mana Ini Disebabkan Karena Lebih Applicable Secara Terapinya Juga Sehingga Hanya Dibedakan Adalah Yang Focal Yaitu Partial Dan Generalize Kemudian Masing-masing Adalah Focal Ini Adalah Dibagi Menjadi Masih Sadar Sama Yang Enggak Sadar Kemudian Pengaruh Motor Atau Non-motor Ini Generalize Dibaginya Adalah Motorik Sama Non-motorik Jadi Ada Pengaruh Kejala Pada Motorik Maupun Kejala Non-motorik Lalu Ada Unknown Onset Jadi Ini Juga Enggak Diketahui Ini Bedanya Motor Sama Non-motor Ini Lebih Simple Cuman Kalau Yang Mau Lebih Lebih Rumit Ada Ini Expanded Version Tapi Enggak Perlu Ini Beberapa Sudah Jelasin Tapi Disini Sudah Makin Rinci Lagi Tapi Sekiranya Enggak Perlu Sampai Sangat Detail Kita Tahunya Intinya Tadi Ada Beberapa Jenis Epilepsi Tapi Memang Mengapa Kita Perlu Tahu Juga Tentang Jenis Jenis Epilepsi Karena Nanti Akan Bisa Terkait Dengan Terapinya Ada Beberapa Obat Yang Lebih Cocok Lebih Tepat Digunakan Untuk Epilepsi Tentu Katakan Misalnya Etos 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 Itu Lebih Cocok Untuk Jenis Petit Mal Sementara Yang Lain Ada Yang Bisa Digunakan Untuk Beberapa Jenis Epilepsi Jadi Ada Baiknya Juga Kita Mengetahui Jenis-jenis Ini Untuk Menyarankan Pilihan Obat Apa Sasaran Terapi Dari Epilepsi Epilepsi Itu Adalah Mengontrol Supaya Tidak Terjadi Kejang Dan Meminimalkan Adverse Efek Dari Obat Jadi Apakah Bisa Menyembuhkan Epilepsi Itu Walau Alam Jadi Mencegah Apakah Bisa Sembuh Itu Tergantung Dari Kondisinya Tapi Tujuan Dari Terapi Adalah Mengontrol Supaya Tidak Terjadi Kekambuhan Kejang Jadi Supaya Pasien Bisa Menjalani Hidup Secara Normal Dan Juga Tidak Efek Samping Dari Obat Obat Yang Digunakan Prateginya Gimana Itu Dengan Mencegah Atau Menurunkan Lepasnya Muatan Listrik Saraf Yang Berlebihan Dengan Memodifikasi Atau Mengatur Perubahan Pada Kanal Ion Maupun Ketersediaan Neurotransmitter Jadi Sekali Lagi Sistem Saraf Itu Akan Melibatkan Beberapa Ion Elektrolit Dan Juga Neurotransmitter Sehingga Ketika Kita Memodifikasi Kanal Ion Maupun Ketersediaan Neurotransmitter Maka Akan Bisa Memodifikasi Dari Fungsi Saraf Sebelum Sampai Pada Prinsip Umum Saya Selesaikan Dulu Jadi Secara Umum Dulu Bahwa Jemen Epilepsi Itu Harus Mempertimbangkan Beberapa Hal Yang Pertama Sindrom Dan Seizure Type Penyebab Jenis Epilepsi Kemudian Frekuensi Seizure Patologinya Disini Underlying Patologi Artinya Paling Tidak Penyebab Penyebab Epilepsi Berbeda Ada 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 Mungkin Karena Trauma Ada Mungkin Karena Idiopatik Dan Sebagainya Sehingga At least Bisa Mempertimbangkan Patologi Dari Masing-masing Epilepsi Tersebut Lalu Jangan Lupa Tentang Usia Dan Gender Walaupun Ini Juga Tidak Terlalu Berpengaruh Pilihan Obatnya Antara Gender Tidak Ada Pengaruh Kemudian Seat Efek Dan Juga Komorbiditas Baik Untuk Ini Saya tutup Nanti Saya Lanjutkan Pada Video Berikutnya Mengenai Prinsip Terapi Dan Juga Obat-obat Anti Epilepsi Saya Tutup Dulu Terima Kasih Untuk Mendengarkan Dari Tahap Pertama Atau Bagian Pertama Video Tentang Penyakit Epilepsi Kita Akan Ketemu Untuk Terapi Epilepsi Pertama